Sementara itu di Kota Jambi, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Jambi berhasil merengkut seorang pria berinisial N31 tahun yang memiliki narkotika jenis sabu seberat 400 gram pada Rabu 16 Oktober 2024. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Jambi berhasil merengkut seorang pria berinisial N31 tahun yang memiliki narkotika jenis sabu seberat 400 gram. N merupakan warga Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kejamatan Kota Paru, Kota Jambi. Kanit 2 Satres Narkoba Polresta Jambi Ibrahim menyampaikan, N ditangkap pada Rabu 16 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. N ditangkap di rumahnya di wilayah Kelurahan Kenali Asam Atas, Kejamatan Kota Paru, Kota Jambi. Pelaku diperintahkan oleh teman-teman yang berinisial A untuk menjemput dan mengantarkan sabu milik A tersebut kepada orang lain sesuai dengan arahan atau petunjuk A. Selanjutnya, pelaku dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Jambi, kuna penyelidikan lebih lanjut. Selamat siang, mohon injin, rakyat-rakyatnya. Kami selalu kandungan 2 Satres Narkoba Polresta Jambi, idara-rakyatnya didampingi oleh bangga si emas, akan merangkan perkara yang sedang kami tangani yaitu dengan tersangka inisial N. Inisial N adalah seorang laki-laki yang berumur 31 tahun yang berhasil kita amankan, kita tangkap pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024. Sian ini berhasil kita amankan berikut barang putih rupa sabu seberat 400 gram untuk berikut barang putih lainnya.